JURANGAN MILBAUYA JURANGAN MILBAUYA Kak Ule itu yang katanya nuduh pacarnya, ceweknya selingkuh kan? Iya, Kak. Barang buktinya ada di sini, tapi hilang. Masa barang bukti? Masa? Oh, salah sekali mas. Eh, nggak pernah loh kayak gini, Kak. Masa tapi lagi barang bukti nggak dijagain. Ceweknya yang hilangin barang bukti gitu maksudnya? Ya mungkin aja berarti dong kalau kayak gitu, Mas Uya. Ya emang nggak dijagain gimana sih, Kak? Ini yang penting. Kenapa barang bukti nggak dijagain? Barang bukti itu harus dijagain. Eh, gimana cara ngomongnya, Kakak? Eh, apaan tuh? Eh, apaan sih? Loh, 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 ini ada bendera kuning apaan? Eh, kok ada bendera kuning sih, serem banget sih. Memang tadi ada bendera kuning sih. Eh, maksudnya apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Aster, aster lagi. Eh, apaan nih? Eh, 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 eh. Apaan sih? Nggak lucu deh. Aster lagi. Lihat nih, Mas. Ini kaca. Hei, hei, kacain kaca ini. Hei. Ngapain, coba kesini. Ini apa ini? Ini kok dipecah-pecahin gini? Iya, apa nih, Mas. Ini uleh ini? Ini uleh ini? Iya, Mas. Hah? Ini uleh ini? Ini, berarti pacar uleh. Ini, berarti Mayu. Oh, Mayu. Mayu. Mayu, Mayu. Nggak, aku nggak mau ngapain di sana. Ini kamu nggak percaya? Jelasin, jelasin ya. Mas, dia mau ngajakin aku ke dalam, mau ngapain. Dia nggak percaya kalau aku bilangin aku selingkuh. Maksud kamu tuh apa? Jelasin di dalam semuanya. Jelasin apa? Ya, kamu selingkuh. Oh, seharusnya, seharusnya aku yang mikir kayak gitu. Gimana, Mas tuh? Kamu langsung lihat aja nih. Itu apa itu? Ini, lihat. Ini dari keluarga kamu. Kamu tahu nggak? Gara-gara hal ini. Aku diculek-jelekin sama tetangga. Maksudnya, maksudnya ini? Maksudnya dari keluarga aku dari siapa? Kamu kan datang ke sini pengen membawa Mayu untuk membuktikan sesuatu. Mas, keinjak tuh. Tapi masalahnya nih, barang bukti yang udah kita siapin dan kamu kasih ke kita hilang semua. Kok bisa hilang sih? Kenapa siapa hilangin, Mas? Gak, kalau dia hilang kayak ada yang ngambil gitu. Ini apa tadi? Lu justru marah-marah ke dia karena dia bilang gara-gara apa? Gara-gara ini, Mas, aku tuh dijulek-jelekin sama tetangga. Bilangin aku setan. Aku udah ninggal malem-malem pulang jam 9. Dibilangin aku tuh setan. Karena dikasih tahu kalau aku tuh sama keluarganya tuh disebar-sebarin sama tenangan. Siapa? Ya siapa yang bilangnya? Innalilahi wo innalilahi rojiun. Telah meninggal dunia Mayu. Mayu tuh lu pacarnya uleh. Mari suruh-suruh mendoakan almarhumah. Semoga amal ibadah beliau diterima. Oke, oleh Allah SWT. Aku nggak tahu kamu sendiri. Oke, jadi ada yang nyebarin. Ada yang nyebarin hoax. Nyebarin hoax. Kalau Mayu udah meninggal. Kalau Mayu udah meninggal. Siapa? Siapa? Kamu maksud kamu tadi? Itu keluarga kamu sendiri. Kamu tahu kalau keluarga kamu. Siapa? Mama kamu tuh nggak suka sama kamu. Kamu tuh selalu nunggu-nunggu. Mama aku nggak mungkin untuk siapapun yang deket sama aku nggak mungkin. Nggak ada mama aku. Mama aku tuh baik. Mamanya dia nggak suka sama kamu. Iya, mama dia tuh nggak suka sama aku. Terus jile-jilekin aku, vin aku sama tetangga. Bilangin aku tuh kalau pulang malem-malem tuh aku s*****. Maksudnya lu mau menyerah kuning ini buat? Boleh menyerah kuning ini buat? Iya. Buat menyerah keluarga dia. Iya. Buat menyerah keluarga dia, gitu. Aku nggak tahu lagi. Aku udah dipitnah. Udah dihinda kayak gini sama keluarga kamu. Sekarang kamu masih ajan untuk dinaku. Gila aku s*****. Itu maksud kamu? Enggak. Bukan begitu. Makanya dijelasinnya di dalam. Oke, oke. Sayang. Terus aku mau sama kamu kamu. Lo mau apa tadi? Ingat gak, ingat gak, pocher ini waktu kita, ha? Ingat gak? Pocer apa? Pocer apa? Kita ada pocher mas, kita ada perjanjian dulu, perintah dan kejujuran. Gini mas, kita ada pocher, tiga pocher ya. Pocer apa nih? Yang pertama, kejujuran, perintah, dan permintaan, permintaan kita udah. Permintaan udah apa nih? Udah, aku pas ulang tahun. Pas ulang tahun kemarin dia kasih. Oh, pocher udah dipakai? Oh, lu punya pocher. Dalam hubungan pacaran kalian punya pocher, permintaan, kejujuran, sama perintah. Yang permintaan udah dilakukan? Dilakukan, ini jam. Oh, jam dia minta jam. Terus sekarang ada pocher apa lagi? Ada pocher kejujuran sama perintah. Perintah, pocher kejujuran, penerima pocher harus memberikan pernyataan jujur sesuai dengan fakta yang ada. Pocer ini hanya berlaku untuk satu kali pakai. Kalau pocher perintah, penerima pocher akan melakukan apapun sesuai dengan permintaan pemilik pocher ini. Pocer ini berlaku. Sebenarnya gak percuma mas, buat digunakan pocher ini bukan apa? Kamu selalu begitu, makanya di dalam di jelasin. Kamu mau pakai pocher apa nih? Kejujuran? Kok ada begitu ya? Ya. Oh, ini komitmen antara kalian aja nih. Jadi orangnya harus jujur, tapi dari mana kamu tahu dia bakal jujur? Iya. Justru, pengen tahu bahwa ada seberapa sayang sama saya mas. Oh, iya kita masuk ke dalam yuk. Yuk, kamu masuk ke dalam yuk. Yuk, yuk, yuk. Cok, tenang. Duduk dulu. A-nya duduk dulu gue. Rantakan di belakang. Oke, sekarang ini aja, pocher kamu pakai pocher apa nih? Pocher yang kejujuran. Kejujuran, coba oke. Mau nanya apa sama dia? Aku nggak tahu mas. Aku tuh udah sayang. Sayang please. Kamu tuh percaya deh sama kamu. Aku tuh nggak mungkin banget selingkuh sama kamu. Emang selama ini masih kurang ya? Aku tuh sayang banget sama kamu. Aku rela dihina-hina sama keluarga kamu. Demi aku sayang sama kamu. Tahu nggak? Kamu selalu ngomongin keluarga aku yang nggak jelas itu. Yang ngomong apa-apa gitu. Selama ini? Keluarga aku itu udah lebih sayang sama kamu. Sama aku. Sampai sesuatu yang berharga bagi aku itu aja udah aku kasih sama kamu. Wah. Aduh, ening. Segitunya. Semuatu yang paling berharga dalam hidup kamu, kamu kasih dia maksudnya apa? Aduh. Nggak mas, aku tuh punya anak kucing. Aku tuh sayang banget. Dia tuh lucu. Berharga buat kamu, aku kasih dia. Iya, aku kasih harga banget sama kamu. Oh. Udah aku bakal jelasin semuanya. Tapi kamu janji kamu nggak bakal bahas ini lagi. Kamu janji kelingking dulu. Kan dari dulu kita selalu janji begini. Apapun yang terjadi, kan? Kata kamu gimana? Cuma. Ayo. Nah. Emang kuwis. Selingkuh. Apa? Makanya. Lo nanya dia punya selingkuhan apa nggak? Iya. Nah, jujur tuh. Aku bilang aku selingkuh. Aku mana mungkin, Mas. Selingkuh dari dia. Kan aku tuh sayang banget sama dia. Mana mungkin aku lu. Lain banget sama dia. Oke, sekarang gini aja. Gini aja. Oke. Lo percaya sama dia nggak? Percaya, Mas. Percaya? Percaya. Percaya? Benar. Oh, gue malah ragu ya. Ambil sapu coba sapu. Sapu gimana? Sapu lidi tuh yang di depan lu, depan studio tuh. Iya, iya. Minjem dulu. Nah, gini. Oke. Pegang lucu dah. Apa tuh? Nggak tahu. Ayo. Lihat sini. Lihat depan. Lihat depan. Lihat depan. Oke. Saat kamu lihat sentakan di hadapan kamu, entah kenapa kamu akan mengikuti semua apa yang keluar dari mulut saya. Lihat depan saja. Fokus pada titik merah yang ada di sana. Fokus pada titik merah yang ada di depan dan... Oke, dengarkan saya. Entah kenapa setiap kali kamu berbohong, lihat saja ke depan. Fokus pada titik merah yang ada di depan. Entah kenapa setiap kali kamu berbohong, entah kenapa kamu akan langsung menaiki sapu itu seperti menunggang sapu tersebut. Dan entah kenapa setiap kali kamu berbohong, sapu tersebut akan secara liar membawa kamu terbang tak beraturan kemanapun sapu itu membawa kamu pergi. Wah. Aduh. Entah kenapa, sekali lagi setiap kali kamu berbohong, sapu itu akan kamu tunggangi dan sapu tersebut akan membawa kamu ke arah yang tidak beraturan. Sampai saya bilang stop. Ingat, itu hanya berlaku setiap kali kamu berbohong. Mudah-mudahan tidak berbohong ya, Bu. Oke, sapunya bisa pegang di sini. Pertanyaannya adalah? Mayu, apakah yakin kamu setia dengan Ule? Iya, Mas. Aku setia sama Ule. Kan aku tuh sayang banget sama Ule. Maksudnya apa tuh Ule? Itu siapa sih? Itu apaan sih kamu? Mas, kamu tuh apa? Itu mantan aku. Tuh kan, Mas. Dia bilang aku selingkuh padahal dia yang selingkuh. Mas, kamu tuh apa? Tuh kan, Mas. Dia bilang aku selingkuh padahal dia yang selingkuh. Mas, kamu tuh apa? Jangan.